Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Ustadz, nama saya Miss Kearisa Binaan dari Kalijam B2 Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan Yang pertama, ayah saya kemarin pada bulan September itu sudah meninggal dunia Ustadz Kemudian makamnya itu tidak diberi apa-apa Kemudian kan musim hujan, jadi kan tanahnya itu terkikis Kalau orang Jawa itu bilang Kelly, Kelly Ustadz Kemudian bagaimana cara anaknya menyikapinya Atau bisa diberi tanda atau gimana Soalnya banyak yang menyarankan untuk memberi tanda Atau ditanami pohon jarak kayak gitu, boleh enggak Terus yang kedua, hukum KB dalam Islam itu bagaimana Apakah boleh atau tidak Kemudian yang ketiga, ini ada pertanyaan titipan Kalau ada yang berkata seperti ini Ustadz Arisan itu membuka pintu hutang Contohnya seperti ini, kalau seumpamanya saya ikut Arisan Menang pertama kali 50 ribu Kan pasokannya 50 ribu, kemudian dapatnya 1 juta Sedangkan nanti saya harus membayar Arisan untuk bulan-bulan berikutnya Selama jumlah yang ditemukan Apakah dalam Islam itu dibenarkan Kemudian yang terakhir Karena banyaknya sosmed itu kan banyak hadis-hadis yang Kita tidak tahu hadis itu sohe atau tidak Bagaimana cara menyikapinya Banyaknya apa? Banyak hadis-hadis yang tidak tahu sohe atau tidak Bagaimana cara menyikapinya Terima kasih Mohon maaf apabila ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau di kubur Karena husum hujan Tanahnya Terkikis keli Tapi orangnya tidak keli Nah mestinya sebaik tidak terkikis Bisa saja itu Ditanam Seng padat Di atasnya ditimbun batu-batu Atau dikasih Apa itu? Kerikil-kerikil Lapa-laka-laka itu Untuk menanggulangi Supaya tanah Biasanya tanah baru Kuburan itu mesti umumnya Dia pakai unduk-undukan gitu Nah pakai diunduk-unduk itu Kena banjir Katot Nah supaya tidak atot Dikasih batu saja di situ Ya Diuruki pasu Batu Kerakal-kerakal Sengkrotuk gede-gede itu Nah Tidak akan katot Jangan ditembuk Ya Tidak usah Nah kemudian Hukum KB dalam Islam Boleh KB itu bukan tidak punya anak Ya KB itu keluarga Berencana Kalau orang melaksanakan Islam Dengan betul Itu sebenarnya sudah KB Ya Langkahnya Islam itu Kalau ingin Menyusui anak Sempurna Berapa tahun Dua tahun Kalau nanti Mempunyai anak Disusui selama Dua tahun Paling tidak Punya anak lagi Itu sudah umur Tiga tahun Kita KB itu Tapi orang lahir pendak tahun Tiga tahun Kalau itu Namanya KB itu Berencana Mempunyai anak Direncanakan Boleh Tapi kalau KB Artinya Tidak mau Mempunyai anak Terus dibumpet Ya Atau dioperasi Supaya tidak punya anak Nah itu tidak KB namanya Boleh KB Cara Islam Asal cara yang dibenarkan Islam Boleh aja Arisan itu Membuka pintu utang Betul Tapi juga Arisan itu Mengajari Menabung Juga betul Ya Saya utang Lanjutkan Saya kan menabung Iya apa iya Saya ikut Arisan Wah Rungentok Ya sudah Nabung saya Pendaksasi Kewajiban menabung Rp50.000 Ya saya sudah Nabung Nanti kalau Sudah saatnya Dapat Dapat Jadi tidak apa-apa Dalam Islam Boleh Arisan itu Urusan apa Dunia Selama tidak ada Larangan Boleh Lanya urusan Ibadah itu Tidak ada contoh Tidak boleh Karena Arisan itu Bukan ibadah Dan tidak ada Larangan Boleh Kalau tadi Dikatakan Membuka pintu hutang Iya Tapi jangan berhenti Di situ Juga membuka Pintu Abung Yang dapat Carry Dia berarti Nabung Yang dapat Disediak Hutang Tidak apa-apa Itu Ya Bagaimana Untuk hadis-hadis Bagaimana Maka Mengetahui hadis ini Sokhe dan tidak Mulau ngaji Ya Tadi Sedangkan tadi Ini Oh ini hadisnya Doif Kalau kamu tidak Mau ngaji Apa ngerti Hadis Doif Hadis Sokhe Nah Maka kalau di Mta Kalau di Di situ ada Hadisnya Doif Ya terangkan Doif Kalau Sokhe Katakan Sokhe Ngaji Ngaji Tidak harus Di Mta Di mana-mana Kan Boleh Asal Yang dikaji Apa yang Diwariskan Nabi Yaitu Quran dan Sunnah Akan dapat Penjelasan Kalau Quran Jelas Semuanya Sokhe Tidak ada Yang diragukan Kalau Hadis Memang ada Yang Sokhe Ada yang Doif Ada yang Palsu Maka kemarin Berapa Yang lalu Mengenai Puasa Bulan Apa itu Rojab ya Diterangkan Di situ Ada Sokhe Ada hadisnya Yang doif Ada Terangkan Semua Ada Sholat Juga Ada Sholat Apa itu Tasbih Itu Diterangkan Juga Hadisnya Sholat Tasbih Itu Kalau Tidak Bisa Sebulan Setiap Hari Setiap Jumlah Sekali Sebulan Sekali Tidak bisa Sebulan Sekali Setahun Sekali Tidak Setahun Sekali Seumur Hidup Sekali Kalau Kamu Melaksanakan Sholat Tasbih Itu Semua Dosamu Yang besar Yang kecil Yang disengaja Yang tidak Disengaja Yang sudah Lampu Yang akan Datang Semua Diampuni Enak Tidak Tidak Tasbih Seumur Hidup Sekali Mesti Melebus Wargo Karena Semua Dosanya Diampuni Nah Ternyata Setelah Diteliti Hadisnya Tidak Meyakinkan Muloh ngaji Kalau ngaji Nanti Ketemu Tidak 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 Tidak